Intro Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar vaksinasi massal di mana target vaksinasi hingga bulan Oktober di Kalteng baru mencapai 21%. Guna mempercepat vaksinasi untuk mewujudkan heart immunity di kalangan masyarakat Kalimantan Tengah Untuk menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya untuk mengejar target vaksinasi 1,8 juta. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Suyuti Samsul, mengatakan Hingga saat ini, vaksinasi yang dilaksanakan secara massal dan serentak di Kalimantan Tengah baru mencapai 25.000 orang atau 21% penderima vaksin. Untuk mempercepat vaksin, pemerintah Provinsi terus berupaya mengejar 70% vaksinasi hingga akhir bulan Oktober 2021. Kita punya target 1,8 juta, jadi kalau cuma tambah 25.000, tambah 400, baru 400 sekian. Kita itu baru mencapai 21%, tapi kita upayakan terus supaya bisa mengejar 70% akhir Oktober. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran bersama Kapolda Kalteng, Irjen Poldedi Prasetyo dan Danrem 102 Panjung-Panjung, Brikjen TNI Purwo Sudaryanto, serta Forkopim Dakalteng, meninjau jalannya vaksinasi massal di studion lapangan, Sanaman Mantikei, Kota Palangkaraya, Kamis pagi 5 Agustus 2021. Diselenggarakannya vaksinasi massal itu didukung TNI Polri dalam rangka jelang peringatan hari ulang tahun RI ke-76 tahun yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2021 mendatang. Vaksinasi massal ini juga serentak, dilaksanakan di 14 kabupaten-kota sekalibatan tengah. Dari Palangkaraya, Kalibatan Tengah, Surya Adiwinata melaporkan.